Halo guys, selamat datang kembali di channel Lugam Ram Dimana pada saat ini gue bakal gacha trinket ya Ini trinket kayaknya dibutuhin buat naikin BP Jadi disamping itu juga naikin ya Bisa dibilang kayak additional status ya Jadi nanti kita lihat aja karena gue main juga belum lama Jadi langsung aja ya guys ya Oke tapi sebelumnya kita kesini dulu Oh bukan Gold draw Oh gold draw ini ya Demon draw Tapi ini ada gold draw juga 20 kali Oke Kita mungkin dimulai dari ini dulu aja Karena ini dapet Nah Klik Dan Forfrocky Nanti dulu ya Oke sebelumnya Cukain draw dulu Dua kali aja ya guys ya One edge Oke sekali lagi Dapet sighter Itu sighter mau sih gue sih Kalo dapet sighter nanti gue bikin 2-2-2 nih Kapan sih Oh daily claim Eh Nah ini Yang gue dapet ini star of the month guys Exagon ini Skillnya sih bagus ya Nge-freeze gitu buat arena bagus menurut gue Oke Gyarados ambil dulu Lumayan nih ya kalo bisa 150 ya Tapi kok kejang-kejang guys Enggak ada Eh Sudah Oke Sekarang itu udah Sekarang kita draw guys ya Oke dua kali dulu Sap Buat upgrade ya Sekali lagi Sap Meleh Oke siap guys 10 draw Guaranti Tingkat Teringkat Ini buat upgrade sih ya Kalo dapetnya bisa ini Dapet ini semua Ini buat upgrade Ini buat EV training Terus ini buat awaken ya kayaknya Awakened material pokemon Ini gue belum tau fungsinya Ini harus di test nanti sih Dan juga yang paling penting sih Tujuan gue ini ya Salah satu dari ini Nih 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 Yang penting Gue naikin BP dah Itu dulu aja Karena gue harus menelusuri Satu-satu Tapi mungkin Ya boleh lah ya Ini HP increase 12% Oke At the end of each round It recover HP Call to 5, itu Dari Ini buat anchor ya Ini No debat buat anchor Ini HP speed naik Terus skill damage Ya Buat skill user Atau mungkin Damage dealer Buset Ini gak bisa di close ya A box pake Speed 5% Holding it first Two round P attack Increased by 14% Oke Buat yang open Atau skill AOE Atau damage dealer Oke Ini HP increase speed Sama kayak ini ya Berarti ini mungkin Sebaris sama semua Ya Sebaris sama semua Cuman beda element ya Yang ini yang atas aja mungkin Speed increase by 20% 18% Change Silent random enemy After the attack Not bad Oh Beda Ternyata cuman 3 ya Gitu ya Mungkin ini masih sama Ini masih sama Ini juga masih sama Ini masih sama Oh ini beda HP increase by 20% Holding it in battle Deadly damage 20% itu immune Oke Jadi Gak jadi mati ya Chris Jadi dia menghindari Deadly damage 12% chance Buat immune To this damage Ya Unyielding Kalau kalian tau Main apa itu namanya Open sama gue Harusnya tau ya Kurang lebih kayak gitu Fungsinya Disini P def increase Support def increase Terus Kalau inflicted by status Condition 30% chance Buat dispel Bisa 2 kali Tiap battle Not bad Ini juga sama Tapi attack Ini tisu apa ini Metal code Pay damage bonus Increase 12% Pay damage Ignorance Oke Buat damage dealer Terus ini apa Disket Speed damage bonus Sama Mirip-mirip Ini critical hit Nah ini buat Gyarados Oke ini Kalau mau main critical Defense Tanker Terakhir HP increase HP recovery increase While holding it Ini mungkin buat Yo grey Untuk siapa Namanya Tapi ini juga bagus Ini bagus banget Level Level Oke lah Masa lama-lama Kita ngecar dulu ya guys Kita 30 kali gacha Dulu aja Sat Ungu Wah shit Ternyata kayak Awal yang buruk Gak buruk-buruk banget sih Ungu Biru Anything Malah dapet ini Oh dapet ini sih Eh lumayan lah Demand gak dapet ya kan Elah Subtrol Oh Tidak dapet Dapet ini sama dapet ini Eh lumayan lah Dapet yang biru guys Pedef Pedef 600 ya Aduh 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 Gak ada poin ya Kau nungkernya disini guys Gak siap Damn Gak mau Skip Ya kurang lebih kayak gitu Terus kita aplikasikan ke Yang kita punya Ini lumayan lah ya Ya itu buat dia lah Gak suka lu lah Ini spedef Jadi gak cocok buat dia Jadi gue cari ini yang Ngetek 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 Oh bentar 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 Ini Suikun juga bagus guys Ini masalahnya Suikun ini Rear Aduh Dia butuh critical hit lagi Dari skillnya sih critical hit ya Pedef Petek Oh shit Angker semua ini gue Memang harus dikasih ini ya dia Dia ini Terus ini dia Masuk yang Etek aja Mana tadi Sketek Etek Terus ini Karena dia Dari Suikun Beda Ini bisa dimasukin ini HP Not really Ini lah Eh jangan Jangan Salah Salah Ini ya Udah Terus ini Alakadarnya dulu Karena gue ini Masih ngasal ya Ini HP Ini gue sebetulnya Elektabus Nggak banget sih Tapi yaudah lah Nah kita pasang aja Buat BP-BP lah Buat naikin Prinsipnya bisa gue naikin Tapi gue gak mau Buru-buru Yang lain aja Intimesi Jadi buat Buset HP crit rate Astaga Kita levelin 10 dulu ya Guys ya Coba Level 20 baru Suikun Kita naikin dulu Sep Nah Aksan 10 Udah kan Teringkatnya gak gue naikin dulu Jadi Ini mungkin Yang gue naikin ini Kalau ada pencapaian khusus Gak sih ini Kita breakthrough Gak bisa Harus butuh satu Duplikat ya Kalau gue pencet ini Namanya berapa nih Uy Bigit banget Gak jadi Gak jadi Takut Serikun dulu ya Ini kan dia lumayan nih Enhanced lah Oh lumayan Punya banyak 6 1 2 4 lah Pincai lah Terus Buat naikin Bintang Teringket Oh ini Setan Wah Ini jauh amat Yaudah Rados Yaudah Patahinnya Satu dulu Udah Karena ini Gak 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 Rados Bagus ya Ini sebetulnya Ini gue bingung sama si Ice Cream ini Dia lumayan guys sebetulnya Soalnya ini rasial Ininya tinggi sama dia Gue dari skillnya sih Yang demen ya Jadi pertama kali dia Support Defnya tinggi Terus After being attacked Reflect one random negative effect On itself To the attacker Jadi kalau dia punya negative effect Reflect in Atau dibalas ke musuhnya Dan juga ada 20% Inflict Freeze On the target Freeze coy Terus target gak bisa gerak Unfreeze When the total damage It receives Higher than 35% Dari HPnya Musuhnya Jadi Pada intinya Dia Nge-freeze Dia S nya tuh gak pecah Kalau misalnya Total damage yang diterima Di bawah 35% Tapi kalau di atas 35% Baru pecah Oke GG juga ya Wah Ini harus gedein HP juga Tidak berarti Wah Gila sih Ini lumayan banget guys Gila Ya gue naikin dulu lah ya Gak apa 15 dulu ya 15 dulu Nah ini gue Lumayan lah Ini paydeven 2 Gampat 2 Oke 4200 Nanti gue naikin lagi Effort value Ini effort value nya Gue pencet kali ya guys Black Mending satu-satu kayaknya ya Teringkat Nah ini sebetulnya bisa gue naikin juga Naikinnya sadis guys ya Bisa sih Bisa 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 Santai guys Semua Butuh waktu guys ya Tapi gue rasa udah cukup Untuk teringkat Nanti gue naikin lagi pelan-pelan Sabar ya guys ya Gue butuh konten dengan cepat Cepat Gak ngasal Oke Jadi itu aja Jadi gue bakal kejar BP dan lain-lain Tapi sementara ini gue naikin dulu Nanti mungkin Ada match Gak cuman 6 hero Mungkin pake 12 hero Maybe 18 hero Kalo dari gameplaynya kayak gini Tapi Tunggu aja tangan mainnya Oke Itu aja guys dari gue Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa buat subscribe dan like Buat kalian Biar gak tinggal info menarik dan terengkap Seputar Pocket incoming Dari gue Itu aja guys dari gue Thank you for watching See you in the next video Salamat bros See you in the next video